Bagaimana jika itu tidak terkait dengan angka dan apakah boleh? Nah kita kadang menemukan ini beberapa jurnal yang menggabungkan dua subseksi tersebut Jadi menggabungkan antara results and discussion Apakah boleh seperti itu dan bagaimana cara menulisnya? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Omikatox Academy dimanapun Anda berada Kali ini kita berjumpa kembali masih di series di dalam pembahasan bagaimana cara menuliskan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah Baik, dalam series pembahasan artikel ilmiah ini kita mengikuti pattern, kita mengikuti pola imrat Dimana salah satunya ada disitu adalah result, result ini adalah hasil Nah kita sudah membahas berbagai macam topik terkait dengan cara menuliskan hasil ini Termasuk menuliskan hasil yang berkaitan dengan data-data statistik atau berkaitan dengan angka-angka Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana jika itu tidak terkait dengan angka dan apakah boleh? Nah kita kadang menemukan ini beberapa jurnal yang menggabungkan dua subseksi tersebut Jadi menggabungkan antara result and discussion Apakah boleh seperti itu dan bagaimana cara menulisnya? Kita akan bertanya langsung dengan arah sumber kita Assalamualaikum Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Mas Ali? Alhamdulillah sehat Prof Sehat Alhamdulillah Nah terkait dengan pembahasan ini Prof, bagaimana tanggapan Prof Ali? Terkait dengan menulis bagian result Terkait dengan paparan bagaimana menuangkan hasil analisis data di bagian result Sebagai bagian dari struktur imrat Introduction, method, result, and discussion Bagian result ini Saya ingin mengingatkan bahwa pada dasarnya itu ada yang disebut dengan gaya selingkung Ada sesuatu yang lazim untuk beberapa jurnal Tapi juga bisa beda dengan jurnal yang lain Dalam kaitannya dengan menulis bagian result Ada juga yang secara terpisah khusus menuangkan hasil analisis data Yang merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian Mungkin saya potong dulu Prof, tadi ada menyambutkan kata gaya selingkung Mungkin Pak Mirsa sebagian belum tahu apa itu Prof Gaya selingkung itu mungkin sekarang itu lebih lazim dengan kata template ya Template Template itu kelaziman dari paparan penulisan artikel yang akan dimuat di jurnal itu seperti apa Jadi misalnya kata-kata salah satu Salah satu yang mungkin pernah kita bahas juga Misalnya bagian awal itu bagian pendahuluan Bagian pendahuluan itu apakah ada judul pendahuluan atau tidak Terus kemudian bagaimana memaparkan pertanyaan penelitian Apakah itu pertanyaan penelitian itu ada di bagian akhir pendahuluan Atau di bagian awal dari metode Ini termasuk gaya selingkung Selingkung itu lingkungan keilmuan yang menjadi cakupan dari jurnal yang menerbitkan artikel-artikelnya Jadi ya template atau gaya penulisan yang lazim diikuti oleh jurnal yang terkait Sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa pada dasarnya Karena result itu tempat memaparkan hasil analisis data Kata-kata hasil analisis data Maka itu juga tergantung apakah datanya dalam bentuk angka-angka atau bukan dalam bentuk angka-angka Tapi sebelum tadi menjawab pertanyaan Mas Halim Saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam template kaya selingkung atau kelaziman yang dipakai Diadopsi oleh jurnal itu ada juga paparan hasil itu terpisah dengan paparan pembahasan Tapi bisa juga dijadikan satu terintegrasi Judulnya tentu menjadi kombinasi dari dua-duanya Result and discussion Hasil dan pembahasan Kalau boleh saya katakan bahwa pada dasarnya Kalau analisis datanya itu menggunakan statistik Hasil analisis data menggunakan statistik Dalam bentuk yang bersih betul-betul hasil Itu dengan mudahnya dipisahkan Jadi lepas dari gaya selingkung Itu argumentasi memisahkan antara hasil dengan pembahasan Itu karena menggunakan statistik untuk menganalisis datanya itu Secara tersendiri, terpisah, bersih Isinya hanya hasil analisis data menggunakan statistik Itu bisa Tetapi kalau kemudian data yang dianalisis itu bukan data dalam bentuk angka Sehingga tidak menggunakan statistik Ini perlu diingat bahwa data yang tidak berupa Angka-angka itu data yang berupa gambar, kalimat, paparan dalam bentuk verbal Itu yang biasa diadopsi untuk penelitian-penelitian kualitatif Itu kan pengumpulan datanya itu tidak bisa dipisahkan Dengan analisis data Analisis data itu sudah termasuk interpretasi dari data yang dikumpulkan Sehingga sulit untuk dipisahkan antara hasil analisis data Dengan pembahasannya Oleh karena itu mungkin saja Dari segi template, dari segi gaya selingkung tadi Pada umumnya yang dijadikan satu antara hasil dan pembahasan adalah Hasil analisis data yang tidak berupa angka-angka Karena pemaknaan itu implikasinya apa Data-data yang dikumpulkan Data-data yang kemudian dianalisis Implikasinya apa itu sudah termasuk pemaknaan Pemaknaan-pemaknaan, interpretasi-interpretasi Itu tidak bisa begitu mudah dipisahkan dengan analisis data yang langsung Jadi ya beda dengan kalau datanya itu dalam bentuk angka yang kemudian dianalisis bukan statistik Tetapi tidak selalu terkait dengan masalah penelitiannya apa Jadi betul-betul ini bisa saja merupakan kebijakan dari para pengelola jurnal Mau dijadikan terpisah atau dijadikan satu Tapi tentu saya akan membahas masalah isi dari bagian pembahasan Mungkin di lain kesempatan ya Padangkali bisa cukup disampaikan bahwa pada dasarnya Pembahasan apapun yang nanti kita bahas itu Kalau data yang dikumpulkan itu bukan dalam bentuk angka Tapi dalam bentuk verbal misalnya Dalam bentuk narasi Maka kemudian itu biasanya langsung segera diinterpretasi Langsung bisa diberikan implikasi maknanya apa Langsung bisa dibandingkan dengan acuan-acuan teori Atau acuan-acuan hasil-hasil penelitian sebelumnya Untuk segera bisa ditangkap berarti maknanya apa Dari hasil analisis data itu Sehingga dijadikan satu bagian hasil dan pembahasan Bagaimana dengan jika misalkan ada beberapa kasus Dalam penulisan artikel itu Ada yang misalkan menampilkan terlebih dahulu Tangkapan-tangkapan dari hasil interview Jadi kutipan-kutipan interview Kemudian dideskripsikan Baru kemudian melakukan pembahasan Apakah bisa seperti itu? Dipisah begitu? Ya kalau itu kan sebetulnya tidak dipisah ya Tapi artinya tampilan Tampilan apa katakanlah Secara otentik Apa yang diperoleh dari hasil wawancara Itu kemudian diberi interpretasi Memang pada dasarnya analisis data Analisis data yang bukan angka itu Memang dalam bentuk narasi Yang kemudian langsung bisa diinterpretasi Dalam bentuk yang langsung menyatu dengan paparan data yang berupa narasi tadi Jadi mengalir begitu saja Tapi sekali lagi Sekali lagi itu harus segera ditulis di dalam narasi itu Setelah data berupa hasil wawancara tadi Sehingga menjadi utuh ceritanya itu Jadi dia terintegrasi Antara hasil dan pembahasannya Jadi memang ini seperti sebuah esay ya Kalau dalam memaparkan hasil analisis data yang bukan berupa angka-angka Begitu dipaparkan ini loh Yang diperoleh dari lapangan hasil wawancara Ini konteksnya seperti ini Maknanya seperti ini Karena respondannya seperti apa Itu langsung ada di situ Sehingga kemudian memang bisa lebih panjang Daripada kalau bagian hasil Dari analisis data yang menggunakan angka-angka Pada dasarnya yang tidak menggunakan angka-angka Yang sifatnya itu data-data verbal Yang kemudian tidak bisa dipisahkan antara hasil analisis data Atau data dengan hasil analisis data Dan interpretasinya itu menjadi lebih panjang Tapi bisa juga lebih asik Karena itu semacam bercerita Dan itu memerlukan skill tersendiri ya bro Memerlukan skill tersendiri Juga perlu diingat bahwa Apa namanya Mendeskripsikan hasil analisis Mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan Itu biasa disebut dengan catatan lapangan kan Field node Itu bisa juga dipilih antara Deskriptif field node Dengan reflective field node Ini dalam bahasa misalnya apa ya Deskriptif field node itu Catatan lapangan apa adanya Sedangkan yang reflective field node Itu catatan lapangan yang sudah dibumbui Interpretasi-impetasi karena ada konteks-konteks Yang harus dijadikan dasar untuk memaknai Ya misalnya sedang ketawa Ketawa sendirian maknanya apa Padahal sebetulnya tidak ketawa sendirian Atau ini harus di Jadi secara deskriptif Kalau ketawa sendirian tidak ada alasannya Maka wah ini ada sesuatu ini Tapi kalau ketawa sendirian Tapi ternyata itu dia Barusan melihat tayangan Nah ini secara utuh harus ditampilkan Jadi secara deskriptif sebenarnya kadang Apa yang kita lihat Tapi sebenarnya apa yang kita lihat itu Perlu pemaknaan juga Perlu pemaknaan Jadi ini yang disebut dengan reflective tadi ya Itu yang biasa disebut dengan reflective field nodes Jadi kalau data deskriptif tadi Seperti data mentah Field nodes ini sudah data yang dianalisis Tapi masih juga bisa di interpretasi Yang kemudian masuk wilayah pembahasan Jadi bisa juga itu ada data mentah Data mentahnya itu seperti yang tadi saya sebut Deskriptif field nodes Kalau itu berupa catatan lapangan Tapi bisa juga sudah reflective field nodes Tapi masih bisa diterjemahkan lagi ya Diterjemahkan lagi Di interpretasi lagi Itu adalah bagian dari pembahasan Pemaknaan Yang kemudian itu yang harus dilakukan Pada waktu menulis bagian pembahasan Yang akan kita bicarakan di lain kesempatan Baik, baik Terima kasih banyak Prof Ali Ini menarik sekali insight yang kita dapat pada hari ini Memang ternyata ada perbedaan ya Antara menuliskan hasil Itu ketika hasil berkaitan dengan angka-angka Atau berkaitan dengan statistik Dan ketika hasil itu tidak berkaitan dengan angka-angka Atau data verbal Baik, terima kasih banyak Prof Ali Soka Atas informasinya pada hari ini Kita akan berjumpa lagi mungkin di episode-episode yang akan datang Dan tentunya bersama dengan Viewers kita dari Om Katos Akademi Insya Allah kita akan berjumpa kembali Saya Ahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Salim Terima kasih Prof Ali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya